Dalam pemirsa kita langsung menuju Pulau Dewata, Sudadarkana Tasya Krisi akan melaporkan suasana jelang Kongres kelima Partai PDI Perjuangan di sana. Selamat pagi Tasya, pukul berapa rencananya pembukaan Rakanas PDIP akan dimulai? Baik, selamat pagi Stefani dan Pram. Atau Kongres kelima dari PDI Perjuangan direncanakan akan dimulai nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau sekitar jam 1 siang nanti. Tasya bisa dipastikan kembali apakah benar Ketua Munggerindra Prabowo Subianto akan hadir dalam pembukaan Kongres pada siang hari ini. Baik Pram dan Stefani, berdasarkan informasi yang kami terima dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa Ketua Munggerindra Prabowo Subianto sudah mendapatkan undangan dan dipastikan untuk dapat hadir dalam Kongres kelima PDI Perjuangan. Namun memang hingga pagi ini kami memang belum melihat kehadiran dari Prabowo Subianto di lokasi. Dimana memang dari pagi tim personil gabungan pengamanan ini sudah bersiap untuk juga melakukan pengamanan di setiap sudut. Dari Ina Hotel Grand Bali Beach Sandor dan Pasar Bali dan sterilisasi nanti juga rencananya akan dilakukan dan dimulai pukul 9 pagi. Dan berbarengan juga dengan geladi bersih yang akan digunakan juga oleh tim dari Panitia Kongres kelima PDI Perjuangan untuk dapat melancarkan untuk acara Kongres yang akan dimulai pada siang nanti. Iya Tasya, selain Prabowo Subianto, apakah ada informasi mengenai tokoh penting lain yang juga akan turut menghadiri pembukaan siang nanti? Baik berdasarkan informasi yang kami terima memang untuk seluruh Ketua Umum Partai Pengusung dari Jokowi Ma'ruf Amin memang dipastikan begitu akan juga hadir untuk memenuhi undangan yang diberikan dari PDI Perjuangan begitu pula dengan Ketua Umum PAN yang juga direncanakan akan juga hadir untuk mengikuti Kongres kelima dari PDI Perjuangan dan memang nantinya pada saat Kongres begitu kehadiran dari Joko Widodo juga akan ditunggu-tunggu oleh seluruh para peserta Kongres di mana memang sudah ada kesenian jegok, begitu kesenian tradisional khas Bali yang sudah bersiap-siap dari pagi yang nantinya juga akan turut menyambut kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Iya, Nastasya, selain pembukaan Kongres pada hari ini, lalu agenda apa saja akan digelar pada hari ini dan lalu rencananya sampai berapa hari kah Kongres akan digelar di Bali? Baik, Pram dan Stephanie, untuk hari ini agenda begitu akan difokuskan hanya pada pembukaan dan untuk sidang-sidang yang akan digelar oleh keseluruhan rangkaian dari acara Kongres kelima PDI Perjuangan ini akan mulai digelar pada esok hari hingga pada tanggal 10 Agustus dan juga nanti akan dilanjutkan pada tanggal 11 Agustus. Jadi akan ada 4 hari yang dikhususkan bagi seluruh para peserta Kongres untuk mengikuti seluruh agenda yang sudah dipersiapkan dari panitia Kongres PDI Perjuangan. Baik, terima kasih, Tasya, atas informasi Anda langsung dari Bali dan selamat bertugas kembali.